Baik, terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah seorang youtuber atau vlogger terkenal. Seperti apa penyelidikannya sejauh ini sudah bergabung dengan saya malam hari ini Bapak Aziz Nurwah Yudi, Kuasa Usaha at Interim RI Moskow. Selamat siang waktu Moskow, Pak Aziz. Selamat siang, selamat malam waktu Jakarta, waktu Indonesia. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan kami Pak Aziz, terkait dengan dugaan pelecehan seksual ini sejauh mana penyelidikannya yang diketahui Pak? Baik, kami sampaikan bahwa KBRI sudah melakukan kewajibannya untuk memberikan pendampingan dan juga menanyai kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di kota Toms. Kami secara langsung sudah berkomunikasi dengan TP pada saat TP datang ke KBRI mengambil ijasahnya. Kemudian kami juga sudah berkomunikasi untuk mendapatkan informasi dari JA yang diduga sebagai korban dari pelecehan seksual ini. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Danide, salah satu mahasiswa yang menjadi saksi, dan lengkap juga komunikasi sudah kami lakukan dengan Permira, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Rusia untuk kota Toms, dan Permira Pusat yang menengani semua Permira yang ada di seluruh Rusia. Kami juga baru saja berhasil berkomunikasi dengan keluarga JA untuk mendapatkan masukan dan juga mendapatkan keterangan serta harapan-harapan apa yang diharapkan oleh pihak keluarga dari JA. Kami akan berusaha secepat mungkin bisa berkomunikasi dengan keluarga TP yang ada di Indonesia juga, sehingga kami nanti bisa secara komprehensif mendapatkan data, mendapatkan masukan, dan juga secara fair mencoba untuk membantu memediasi penyelesaian masalah dugaan pelecehan seksual ini. Oke, jadi artinya sampai dengan sekarang masih mendengarkan, menggali keterangan dan informasi, belum dapat dibuktikan bahwa dugaan pelecehan seksual ini betul dilakukan atau tidak? Betul ya Pak Aziz? Menurut sumber-sumber terbuka yang juga sudah diakui oleh Saudara TP, memang Saudara TP sudah mengakui apa yang diduga dilakukan olehnya kepada Saudari JA. Dan ini memang secara langsung juga sudah disampaikan oleh Saudara TP. Namun demikian kami masih mencari data pendukung atau informasi pendukung, sehingga semua nanti apa yang terjadi 10 bulan lalu dapat kami ketahui dengan baik dan kami berusaha untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu belajarnya para mahasiswa, terutama mahasiswa yang bersangkutan di Rusia ini. Oke, pendampingan yang diberikan oleh KBRI akan seperti apa Pak Aziz? Kemudian ini kasus sebenarnya 10 bulan yang lalu, kenapa akhirnya baru sekarang terungkap? Dan kemudian artinya setelah adanya penyelidikan ini, apakah kemudian ke depannya akan menempuh jalur hukum? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih. Yang pertama pendampingan yang kami lakukan ada dua cara. Kami mendampingi para mahasiswa yang menjadi, istilahnya adalah TPJA, nama-nama TPJA, D dan teman-teman dari Permira. Kami mendengarkan dan kami melakukan pencarian fakta atau fact finding kepada masing-masing. Yang kedua, terhadap saudara JA, kami akan atas kesepakatan bersama, kami akan melakukan counseling psikologis. Nah ini yang akan kami bantu, tentu saja dilakukan dengan psikolog profesional, sehingga nanti bisa membantu pemulihan psikologis dari saudara JA. Kemudian terkait dengan lama waktu, kenapa pada saat kejadian tahun lalu, baru kemudian terungkap saat ini. Karena setelah kami mencari informasi, sebenarnya kejadian itu sudah diupayakan untuk diselesaikan oleh teman-teman di Permira Toms, Kota Toms, namun demikian masih ada beberapa ganjalan yang belum terselesaikan. Sehingga ketika kemarin saudara JA kemudian dihubungi oleh temannya, maka kemudian kasus ini kembali di-blow up. Dan sekarang kami berusaha menyelesaikan semua ini, pertama tentu secara persahabatan antar teman dan kekeluargaan antar keluarga. Sehingga kasus ini tidak berlarut-larut dan segera semuanya bisa kembali menjalankan aktivitas dan belajar di universitas Toms tersebut. Baik, terima kasih Pak Aziz Nur Wahyudi, kuasa usaha Interim RI Moskow, sudah bergabung dengan CN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam sekali lagi.